Halo Sobat Kominfo, jumpa lagi dengan konten video tutorial dari Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kitul. Di video kali ini kita akan membahas tentang Standar Operasional Prosedur Pemasangan VOIP atau Voice Over Internet Protocol. Nah, penasaran bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai akhir. VoIP adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui media internet atau berbasis IP. Konsep kerja VoIP adalah dengan merubah paket suara menjadi kode digital dan disalurkan ke dalam paket-paket data secara real time. Apa saja yang harus kita siapkan untuk pemasangan VoIP ini? Di antaranya ada VoIP, tools, kabel, dan laptop. Yang pertama, kita pasang bracket toa VoIP pada tiang ataupun tower yang bisa menjangkau suara di lokasi tersebut. Kedua, kita sambungkan dari toa VoIP ke VoIP tersebut. Selanjutnya, kita pasang kabel power dan kabel LAN yang sudah tersambung ke internet. Kita siapkan IP phone yang sudah tersambung ke internet. Selanjutnya, konfigurasi VoIP untuk memanggil VoIP bisa dipanggil menggunakan handphone yang sudah terinstall aplikasi VoIP atau juga bisa menggunakan IP phone yang sudah tersambung ke internet. Kita bisa panggil nomor yang sudah dikonfigurasi di VoIP. Terima kasih. Demikian video tutorial SOP pemasangan VoIP dari Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.